Agam acara kajian ini secara langsung Roja TV Saluran Tilwa Al-Quran Dan Kajian Islam Kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja Bahwa tidak ada yang terjadi di alam Jagad Raya ini Kecuali apa yang Allah kehendaki Allah SWT infirad dalam hal irodah Infirad itu asa Satu-satunya yang berkehendak Hanyalah Allah SWT Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah Di Roja TV dan Radio Roja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Alhamdulillahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Sudah diterangkan di pertemuan yang lalu Kita lanjut Salah satu di antara yang pasti kita alami Di akhirat adalah menyeberang siropo Menyeberang jembatan Dalam kondisi yang sangat mengerikan Menakutkan, bikin tegang Adanya siropo wajib untuk kita yakini Sebab diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Dan dijelaskan lebih gamlang dalam hadis-hadis yang sahih Di antara ayat yang menjelaskan kita Pasti akan melewati siropo adalah Al-Quran Surah Maryam Ayat 71 dan 72 Allah berfirman Tidak ada seorang pun di antara kalian Kecuali akan murud kepada jembatan ini Murud Tidak saya terjemahkan dulu Sebab ada dua makna Makna pertama adalah Masuk ke dalam neraka Makna yang kedua Hanya lewat di atas neraka Di atas jembatan Tak ada seorang pun di antara kalian Kecuali akan murud ke dalam neraka Dan hal ini Bagi Allah Sebagai sesuatu yang sudah ditetapkan Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka Dan kami biarkan orang-orang zalim di dalam neraka Dalam keadaan berlutut Berkata Quatadah Salah seorang ulama tabi'in Ketika menerangkan ayat ini Qawluhu ta'ala wa'imminkum illa wariduha huwal mamar alaiha Firman Allah Tak ada seorang pun di antara kalian Kecuali akan murud Kepada syirat Atau kepada neraka Maksudnya Hanya lewat Di atas neraka Di atas syirat Berkata Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam Murudul muslimin Al mururu alal jisr Baina zahra niha Wa'urudul musyrikin Ayad khuluha Kata Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam Murudnya kaum muslimin Di atas neraka Maksudnya Hanya lewat Di atas jembatan Yang terbentang Di kedua sisi neraka Ada pun murudnya Orang-orang musyrik Maksudnya Masuk ke dalam neraka Jadi Semua orang Muslim Atau non-muslim Bakal murud Di atas neraka Murudnya Kaum muslimin Hanya lewat Di atas jembatan Di atas neraka Murudnya Non-muslim Masuk Ke dalam neraka Sebuah hadis Sebuah hadis Thumma Thumma yasduruna Dan asyarat menyeberangi itu secepat kilat ada juga yang secepat angin bertiup dan seterusnya dari sinilah maka berkata mu'alif fahadha ala lqaw bi anna wurudun nar min nisbah lil mu'minin huwal mururu alaiha ala syarabwa berdasarkan penjelasan tadi maka wurudnya kaum muslimin di atas neraka maksudnya hanya lewat di atas jembatan yang terbentang di atas neraka tapi tidak masuk ke dalam neraka, selamat keseberang menuju surga inilah pendapat pertama makna dari wurud yaitu menyeberang melintas atau melewati ada lagi sebagian lagi semuanya masuk orang mu'minin, orang kafir masuk ke dalam neraka tapi kemudian orang mu'minin diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka walhasil di kalangan ulamat tabi'in ini ikhtilaf falakitu jabir bin abdullah r.a. maka suatu saat kata abu sumayah aku bertemu dengan jabir bin abdullah seorang sahabat lalu aku bertanya inna ikhtilafna fil hurud kami ikhtilaf tentang makna hurud apa yang dimaksud hurud disini maka berkata jabir bin abdullah ya ridunaha jami'an semuanya akan masuk ke dalam neraka tapi kemudian orang-orang mu'minin itu diselamatkan diangkat dari api neraka dan ketika masuk api neraka itu terasa dingin bagi mereka adapun makna hurud dengan arti masuk ke dalam neraka ditunjang dengan banyak ayat-ayat lain seperti berkata ibnu abbas r.a. ketika menafsirkan al-quran surah hud ayat yang ke 98 Allah berfirman ya pedumu qawmahu ya fir'aun menggiring para pengikutnya kemudian fir'aun mewurudkan mereka semua ke dalam neraka makna wurud disini artinya masuk ke dalam neraka ini ayat pertama yang menjelaskan wurud disana masuk ke dalam neraka kedua surah ayat ayat 86 menjelaskan ke dalam neraka jahannam wirda kemudian mereka masuk ke dalamnya dalam keadaan kehausan yang amat sangat wirda disini satu akar kata dengan wurud maknanya adalah masuk ke dalam neraka juga dijelas ke dalam al-anbiya 98 Allah berfirman tentang para penyembah berhala selain menyembah Allah orang musyrik menyembah Allah tapi juga menyembah berhala-berhala makanya disebut musyrik Allah berfirman innakum wa matabununa min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun kalian beserta apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi kayu bakar neraka jahannam kalian akan murud semuanya ke dalam neraka murud disini maksudnya adalah masuk ke dalam neraka dari semua ayat yang tadi diterangkan tidak syak lagi sebagian ulama menyatakan murud ini artinya masuk sehingga ayat yang menyatakan tidak ada seorang pun diantara kalian kecuali akan murud ke dalam neraka maksudnya adalah masuk ke dalam neraka termasuk orang-orang mu'min tapi Allah berfirman kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari api neraka tersebut inilah yang pertama bahwa nanti di atas neraka ada jembatan yang disebut jiser atau siropo terbentang di atas neraka kondisi di dalam syirot ketika menyebentang syirot sangat-sangat menyulitkan pertama gelap gulita kata orang suna tegak tinggali curuk-curuk acan telunjuk sendiri pun tidak kelihatan saking gelapnya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 12 dan 13 ini berbicara tentang kondisi manusia ketika nyebrang syirot Allah menyatakan يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْأَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ orang-orang yang banyak yang banyak mengalir sungai-sungai-sungai di bawahnya mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan itulah keberuntungan yang besar pada hari itu pula berkata orang-orang munafik baik laki ataupun perempuan kepada orang-orang mu'min apa kata orang munafik unduruna naqtabis min nurikum tunggu kami kami nebeng kepada cahaya kalian karena melihat orang-orang mu'min itu cahaya terang-benerang ketika nyeberang syurat adapun orang mu'min dikasih cahaya tapi sebesar jempol kadang-kadang padam kadang-kadang nyala begitu nyala juga remang-remang tidak jelas maka orang-orang munafik berkata berseru kepada orang-orang mu'min tunggu kami kami ikut cahaya kalian dijawab kembalilah kalian cari cahaya untuk kalian sendiri ketika menerangkan ayat ini berkata Abdullah bin Mas'ud radiyallahu'an yas'anuruhum baina aidihim orang-orang mu'min itu berjalan dengan dipandu oleh cahaya di depan mereka dia berkata cahaya orang-orang mu'min tergantung kadar amal mereka mereka menyebrang sirot dengan membawa cahaya itu diantara mereka ada yang cahaya sebesar gunung terang terang karena amalnya juga hebat waktu di dunia diantara mereka ada yang cahayanya hanya setinggi pohon kurma lumayan diantara mereka ada yang cahayanya hanya setinggi orang berdiri dan orang yang paling minim cahayanya adalah sebesar jempol kadang padam kadang menyala dan itulah orang-orang munafik ketika orang-orang munafik cahayanya padam kelihatan oleh orang-orang mu'min orang-orang mu'min lalu berdoa Rabbana atmimna lana nurana fagfirlana ya Allah sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampuni kami jadi hadis ini menjelaskan bahwa di atas syarat sangat gelap dan masing-masing orang nyebrang dengan membawa cahaya dan cahayanya besar kecilnya terang benerang atau tidaknya sangat tergantung kepada amal yang mereka lakukan di dunia ikhwah kalau kita ingin cahaya kita terang benerang di atas syarat harus sekarang diikhtiarkan jangan nanti nanti tidak bisa bagaimana caranya perbaiki amal kita tingkatkan amal kita kualitas ataupun kuantitas sehingga apa yang kita kelak akan alami di akhirat ketika nyebrang syarat kita tidak akan kegelapan ketika menyebrang syarat tersebut dalam sahih bukhari dan sahih muslim dari abu hurairah radiyallahu'an dia berkata berkata rasul alaih salatu wassalam la yamutu li ahadin minal muslimina thalafatu minal walad fatamasuhun nar illa tahillat alqasab kata nabi alaih salatu wassalam tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh tiga orang anaknya ditinggal mati oleh anak ketika anak masih balita subhanallah kodaannya besar kesedihan kepedihannya itu dahsyat luar biasa tiga orang lagi mati semua dalam kondisi masih balita tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh tiga orang anaknya lalu dia tersentuh oleh api neraka tidak akan ada maknanya orang yang ditinggal mati oleh tiga anaknya dia tidak akan tersentuh oleh api neraka dan ini kabar gembira sesuai dengan kadar penderitaan kesedihan yang dialami oleh setiap orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya dan ini hiburan yang luar biasa orang ini tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali itu karena penemusan sumpah makna sumpah disini dijelaskan Imam Az-Zuhri seorang ulama tabi'in ketika menerangkan ayat dan mengaitkannya dengan hadis ini berkata Ibn Masud kasaman wajib kata Imam Az-Zuhri seolah-olah yang dimaksud hadis ini seorang yang ditinggal mati tiga orang anaknya tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali pelaksanaan sumpah Allah katanya Imam Az-Zuhri seolah-olah sumpah Allah yang dimaksud ini adalah ayat ini surah Mariam ayat yang ke-71 Allah bersumpah tidak ada seorang pun diantara manusia kecuali masuk ke dalam neraka dan ini sebut ini adalah bagi Allah sebuah ketetapar yang harus terlaksana seolah-olah itu Allah sumpah semuanya masuk ke dalam neraka maknanya orang yang ditinggal mati tiga orang anak dia tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali karena ayat ini dia masuk dulu ke dalam neraka tapi neraka itu menjadi dingin baginya lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa diangkat dari api neraka tersebut dalam masjid sahib Bukhari dan muslim dari Abu Hurairah radiyallahu'an secara marfu marfu artinya ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang tentang dijelaskan tentang melihat Allah tentang syafaat dan juga tentang sirat salah satu kalimat dalam hadis yang panjang ini Nabi alaih salatu salam bersabda akan dibentangkan menyebutkan jembatan di kedua tepi neraka sisi satu, sisi yang satu lagi antara dua sisi ini dibentangkan jembatan aku dan umatkulah yang pertama kali menyeberangi jembatan itu tak ada yang bicara di hari itu kecuali para rasul ada pun ucapan para rasul pada saat itu ya Allah selamatkan umatku selamatkan umatku berdoa para rasul itu dan dari neraka jahannam ada kalalib kalalib itu ada pengait besi seperti duri sya'dan apakah kalian pernah melihat duri sya'dan? para sahabat menjawab ya kami pernah melihatnya ya rasul nah besi itu seperti duri sya'dan jadi besi dan di ujungnya ada pengait yang bengkok seperti duri sya'dan kecuali ukurannya besar saking besarnya tak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah SWT besi itu menyambar orang-orang sesuai dengan amalnya masing-masing ada orang yang tersambar, binasa, kemudian masuk ke dalam neraka karena amal buruknya ada juga yang terlilit, terikat, kemudian ditarik masuk ke dalam neraka sesuai dengan amalnya, begitulah ini kondisi kedua disirot ketika orang-orang nyebrang kondisi pertama gelap, luar biasa kondisi kedua ada besi-besi pengait yang menyambar orang-orang yang lewat nyebrang di atasnya tanpa besi itu aja udah susah apalagi nanti diterangkan tentang kondisi lain yang lebih menakutkan tentang sirot seperti masih dalam sohih Bukhari dan sohih Muslim jadi Abu Sa'id Al-Khuddin R.A dalam sebuah hadis yang panjang juga secara marfu salah satu kalimat dalam hadis tersebut kemudian akan didatangkan, dibikinkan jembatan lalu dibentangkan di kedua tepi neraka jahannam wahai Rasulullah bagaimana kondisi jembatan itu kita sudah tahu dua kondisi tadi gelap dan banyak besi-besi pengait ini ada penjelasan tambahan mudhidoh muzillah jembatan itu jembatan itu licin bikin disoledat bikin terserele terpeleset tergelincir licin terus selain licin membuat orang tergelincir diatasnya ada besi-besi pengait yang ujungnya bengkok kemudian menyerupai ada duri yang sangat tajam menyerupai duri di tempat di sebuah tempat namanya Najat yang disebut dengan Sa'dan ada duri Sa'dan yang murru mu'minu alaiha orang-orang mu'min melewati jembatan itu lalu orang mu'min lewat ada yang lewatnya sekejap mata sudah sampai di seberang ada yang secepat kilat secepat kilat lebih lambat daripada sekejap mata ada yang secepat angin bertiup ada yang secepat kuda berlari ada yang secepat orang menunggang kuda biasa ada yang selamat dan tidak terkena sambaran baik api ataupun besi pengaih tadi ada yang selamat tapi dalam kondisi terkayak-kayak ada juga yang masuk ke dalam api neraka sampai yang paling akhir di kalangan mereka mereka lewatnya dalam keadaan merangkak dalam keadaan ngesot ini salah satu hadis yang menjelaskan beberapa kondisi disirot tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim dari Anas dan Ibn Masud berkata Rasul s.a.w. s.a.w. ada orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga yaitu orang yang ketika nyebrang sirop dia kadang-kadang berjalan kadang-kadang merangkak kita kalau menyebrang jembatan yang kecil apalagi licin gitu berjalan kadang-kadang berjalan takut jatuh kita merangkak gitu ini bayangkan di atas neraka kadang-kadang dia berjalan kadang-kadang merangkak kadang ada api yang menyambar kepada dia sampai ternyata tiba keseberang selamat dia dalam keadaan baju atau sebagian kulitnya terkoyak dan sudah agak gosong tersambar oleh api neraka tadi tapi dia selamat begitu sampai diseberang dia berkata mahabarokah Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu hei neraka sungguh Allah telah memberikan sesuatu sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari awal sampai akhir dia merasa paling beruntung padahal orang-orang sudah lebih dahulu selamat ke surga masih tentang syirat dalam sahih muslim dari Abu Hurairah dan Hudhaifah radiyallahu anhumah hadis ini bercerita tentang Nabi alaih salat dua salam minta dibukakan pintu surga diantara penggalan hadis penggalan kalimat dalam hadis yang panjang ini berkata Nabi salallahu alaih wasalam watursalul amanah walrahim fatakumani jambadai syirat yaminan washimalan fayamurru awalukum kalbarqa kultu biabi ummi ayyushayin kamaril barq kual alam taraw ilal barq khaifa yamurru wayarji fitar fi ayinin summa kamaril rih summa kamaril tayir watasyuddur rijal tajribihim a'malahum khal wa nabiyukum alaih salatu wasalam qaimun ala syirat yakul rabbi salim salim hatta takjiz a'mal al-ibad hatta yaji ar-rajulu fal yastati usaira illa zahfa kata Nabi salallahu salam dilepaskan amanah dan rahim jangan bertanya bagaimana bentuknya gak tahu gak dijelaskan pokoknya amanah dan rahim saat itu dilepaskan dua-duanya berdiri di kedua tepi jahannam di kanan dan di kiri orang yang paling awal diantara kalian akan nyebrang jembatan ini seperti kilat maka maka berkata kata mungkin Abu Hurarah mungkin Huzaifah yang meriwayatkan hadis itu biabi wa ummi ini bukan sumpah loh kadang biabi antak wa ummi bukan demi ibuku demi engkau dan demi ayahku bukan bukan sumpah sebab tidak boleh sumpah dengan menyebut nama makhluk tidak boleh diterjemahkan demi bapakku demi ibuku demi engkau tidak tidak boleh karena itu sumpah tapi maknanya ini penjelasan para ulama maksudnya aku jadikan ibu dan ayahku sebagai tebusan bagimu ya rasul saking mulianya rasul dalam pandangan dia apa yang dimaksud nyebrang secepat kilat maka beliau menjawab tidakkah kalian lihat kilat bagaimana dia datang dan pergi hanya sekejap mata berarti cepat banget dia nyebrang begitu berkedip langsung sudah ada diseberang kemudian setelah itu ada yang menyebrang secepat angin bertiup kemudian ada lagi yang secepat burung terbang dan ada lagi orang yang sangat berat karena amal-amalnya waktu di dunia ketika ingat al-jaza umin jinsil amal balasan akan disuikan dengan jenis perbuatan kalau di dunia kita itu lelet lemot lambat dalam mengerjakan ibadah amal soleh mau sholat lelet ditunda tunda mengerjakan apapun ditunda tunda itu memperberat langkah kita disirot para Allah berfiran bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga artinya bersegera melakukan ibadah amal soleh yang dalam surah Ali Imran salat 33 dalam Al-Hadid beda sedikit lefat berlombak lah kalian menuju ampunan Allah jadi harus segera dalam melakukan ibadah amal soleh dan amal amal baik lain segera jangan ditunda tunda ini yang mempengaruhi secepat apa kita nanti nyebrang di atas surat jadi kalau umpamaya kita lagi pewe lagi mager kemudian terdengar adhan malas kita bayangkan nanti disirot kita akan berat akan lambat belum tentu selamat kalau lambat keburuk ke sambar sama apa baik api neraka ataupun besi-besi pengait yang tadi diterangkan dan ada seseorang yang tidak mampu berjalan kecuali dengan merangkap lalu beliau melanjutkan kata orang yang memang sudah Allah tetapkan diantara mereka ada yang terkoyak-koyak tapi selamat diantara mereka ada juga tersambar masuk dalam neraka demi Allah yang jiwa Abu Hurairah berada dalam genggaman tangannya sesungguhnya kedalaman neraka Jahannam itu sedalam 70 tahun tahun perjalanan masih dalam suhih muslim dari Abu Sa'id Al-Mutaqaddim dia berkata berkata Sa'id telah sampai berita kepadaku bahwa jembatan itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang ini keterangan yang sahih dalam sahih muslim adapun yang selama ini beredar bahwa jembatan itu titian selambut di belah tujuh tidak ada keterangan keterangan yang ada bahwa jembatan tersebut sangat kecil sekecil apa lebih kecil dari rambut coba ambil rambut rambut ini lebih kecil dari rambut dan lebih tajam daripada pedang kita sudah dapat beberapa data tentang jembatan pertama gelap yang keduanya licin bikin tergelincir bikin tiserele tisodledat tijalike terus tikusruk ketiganya sangat kecil terus yang keempatnya ada apa besi besi pengair tanpa besi aja sudah susahnya bukan main kalau kita lagi cross country ke gunung kemudian ada sungi ada jembatan jembatannya hanya sebatang pohon kelapa agak besar kita aja udah ngeri padahal di bawahnya cuma air atau kadang-kadang kering terus agak gede kan jembatannya karena batang pohon kelapa itu aja udah ngeri kita ini lebih kecil daripada rambut lebih tajam daripada pedang licin gelap kemudian ada besi-besi pengait masih dalam sahih muslim dari Abu Zubair dia mendengar Jabir bin Abdullah radiyallahu anhumah bertanya tentang makna al-wurud kemudian berbicara juga tentang melihat Allah di akhirat di antara penggalan kalimat dalam hadis ini adalah fayatajalla lahum wa yadhaq khal fayantoliku bihim wa yattabi'unahu wa yu'ti kulla insan munafiqin au mu'minin nuran thumma yattabi'unahu wa'ala jisri jahannam kalalib wa haskun ta'khudu man shak Allah ta'ala thumma yadfau nural munafiqin thumma yanjul mu'minin fa'tanjuna awwala zumratin hujuhuhum kal kamari laylat al-badar sab'una alfan la yuhasabun nanti Allah itu akan menampakkan diri kepada orang-orang mu'min dan tertawa di surga nanti akan terlihat berdasarkan nas al-quran dan banyak hadith yang sahih diantara al-quran surah al-qiyamah hujuhu yawma idhin na'udhira hujuhu yawma idhin na'udhira ila rabiha na'udhira nanti di hari kiamat ada wajah-wajah yang sumringan bercahaya bahagia karena mereka bisa melihat wajah Allah hanya orang mu'min di surga ada pun orang kafir di neraka tidak tidak bisa melihat terhalang Allah berfirman kalla innahum al-rabbihim yauma idin lamahjub kata Allah sekali-kali tidak seungguhnya mereka pada hari itu terhijab terhalang dari melihat Allah ini ahli neraka berkata Imam Syafi'i rahimah Allah kalau orang kafir di neraka perhalang tidak bisa melihat Allah ini menjadi dalil orang mu'min di surga bisa melihat Allah dan melihat Allah itu puncak seluruh kenikmatan yang ada di surga karena apa? karena indahnya Allah Allah itu maha indah keindahannya tidak ada yang menyamai di kalangan para makhluknya makanya memandangnya sebuah kebahagiaan kita aja di dunia melihat yang indah-indah ya seneng gitu pemandangan gitu lukisan yang indah paras yang indah kalau laki-laki kasep kalau perempuan gelis silakan total perempuan yang cantik asal itu istri kita kalau istri orang mah jangan diharamkan untuk memandang nah Allah Allah nanti akan memperlihatkan diri kepada mereka lalu tertawa lalu fayan tolikubihim lalu Allah membawa mereka dan mereka mengikutinya lalu Allah memberi kepada setiap manusia baik munafik atau orang mu'min cahaya masing-masing mereka lalu mengikuti cahaya ini digiring kemana ke jembatan di atas jembatan itu ada kalalif ada besi-besi pengait yang harus menyambar orang-orang yang Allah kehendaki kemudian padamlah cahaya orang-orang munafik sebagaimana dalam surah al-hadid yang tadi diterangkan mereka ingin nebeng kepada cahaya orang mu'min akan tetapi tidak dibolehkan kemudian selamatlah orang-orang mu'min maka orang yang rombongan yang pertama kali selamat wajah mereka sumringah ibarat bulan pada malam purnama mereka berjumlah 70 ribu orang dan mereka orang-orang yang masuk surdanya tanpa hisabat inilah penjelasan tentang syirat baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis sehingga wajib kita meyakininya dan meyakini adanya syirat bagian dari keimanan kita kepada hari akhir mengingkarinya berarti mengingkari Al-Quran dan hadis yang sah segamlang itu sejelas itu ayat dan hadis tentang syirat tapi tetap aja di kalangan orang-orang muslim ada yang mengingkarinya siapa mereka mereka disebut ahlul bin'ah wal hawak min khawarij wal mu'tazilah mereka itu para ahlul hawak ahlul bin'ah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah mereka menta'wil makna wurud di dalam ayat tadi wa'imminkum illa wariduha tak ada seorang pun diantarakan kecuali akan wurud maksud wurud kata mereka adalah melihat neraka bukan menyeberanginya gak ada seberangan di atas neraka yang namanya syirat gak ada kata mereka begitu berapa ini dibangun di atas ikhtikat keyakinan mereka yang batil bahwa seorang muslim yang berdosa besar atau dosa kecil tapi dilakukan terus menerus tidak akan pernah keluar dari api neraka mereka kekal selamanya di dalam neraka itu keyakinan khawarij dan mu'tazilah mereka hanya berbeda menghukumi muslim yang berdosa besar di dunia saja kalau orang khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir dia murtad keluar dari islam halal darahnya halal hartanya kalau ada muslim yang berdosa itu penguasa terus berdosa besar kafir dia boleh berontak itu khawarij mu'tazilah sedikit berbeda orang muslim berdosa besar tidak muslim tidak kafir tapi di tengah tengah disebut dengan sebutan alman zilah bain alman zilat mu'min tidak muslim tidak kata mereka ada dua tiga status muslim kafir tengah tengah kalau khawarij ekstrim muslim kafir muslim berdosa besar kafir sudah kalau kafir neraka selama lama jadi perbedaan khawarij dan mu'tazilah di dalam mendilai pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin hanya di dunia tapi di akhirat kedua-duanya sepakat muslim yang berdosa besar itu kakal di dalam neraka selama lama sebenarnya keyakinan mereka terbantah oleh banyak ayat dan banyak hadith yang sahih diantara ayat ini surah Maryam 71 72 tidak ada seorang pun diantara kalian kecil akan masuk ke dalam neraka terus di ayat berikutnya terus kami selamatkan orang-orang umin dari api neraka masuk dulu tapi diselamatkan kemudian diambil lagi dan biarkan orang-orang dholim bertekuk lutut di dalam neraka tersebut ini menunjukkan ada orang mu'min yang masuk neraka tapi tidak kekal dan banyak ayat lain banyak hadith lain yang sahih dan itu membantah kalangan khawarij dan mu'tazilah tapi mereka menta'wil ayat ini yang dimaksud dua'im minkum illa wariduha tak ada seorang pun diantara kalian kecil akan warid ke dalam neraka maksudnya melihat tidak masuk orang umin tidak masuk tapi hanya melihat kemudian diselamatkan dan masuk ke dalam surga nah itulah orang-orang yang mengingkari adanya syarab dan mereka menyimpang disebabkan karena memahami ayat hadith dengan ra'yu mereka dan meninggalkan penjelasan para pendahulu mereka dari kalangan para sahabat dan tabi para sahabat lebih tahu ayat dan hadith daripada mereka tapi mereka lebih mendahulukan pendapatnya daripada penjelasan para sahabat nabi alaih salatu aslam yang menerima penjelasan islam seragam langsung dari nabi salam itu mereka tolak itu yang menyebabkan mereka sesat menyimpang akhirnya melahirkan pendapat pendapat yang aneh bahkan mengerikan khawariz itu sampai menghalalkan orang yang berdosa besar dari kalangan kaum muslimin dianggap kafir halal darahnya halal hartanya boleh dibunuh boleh diambil hartanya dan itu kan mengerikan dan berbahaya bagi kehidupan kaum muslimin bahkan manusia secara keseluruhan inilah penjelasan tentang adanya syarat yang wajib untuk kita yakini cukup ya sampai disini saja insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang dan untuk sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab untuk bertanya jawab sekarang ini dikhususkan untuk para pendengar dan pemirsa radio roja kepada al-akhari di studio radio roja silensi dipersilahkan untuk memandu dan jawab dengan pendengar dan pemirsa silakan hari terima kasih atas kesedihan untuk memimping dan menyampaikan pembahasan di kesempatan sore hari ini semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya selanjutnya kami berikan kesempatan bagi anda yang bertanya seputar pembahasan kami buka lainan telpon 021 823 6543 atau mulai pesan singkat di 081 98 96 5543 baiklah kami akan coba angkat penelpon yang pertama silahkan halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bapak dengan siapa ini di mana mohon maaf dengan pak ruslan di kalimantan selatan banjar masin silahkan pak ruslan pertanyaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam ini saya ini mau bertanya ini pertanyaan memang melincing daripada tema karena ini mendesak orang yang mau nikah di bulan ruslan ini tapi dia datang bulan atau begitu apakah diperbulikan untuk nikah bagi perempuan yang waktu haidnya tersebut itu saja Pak Ustaz untuk ini kami mengucapkan terima kasih yang sebenarnya banyak atas jawaban Pak Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Afan Afan Ari bisa diulang pertanyaan jelas Bapak tadi kurang lebih pertanyaannya sebagai berikut Ustaz beliau menanyakan mohon maaf Ustaz pertanyaan menyimpang dari pembahasan kali ini tapi ini sangat hujan sekali bagaimana jika ada seorang wanita yang ingin menikah di bulan sirom ini tapi saat ini dalam keadaan haid dan akan langsung mempernikahan apakah dibolehkan atau tidak seorang wanita menikah dalam keadaan haid silahkan iya saya barakallah tidak ada larangan wanita menikah dalam keadaan haid cuma nanti tidak bisa langsung digauli oleh suaminya harus nunggu dulu suci tidak ada larangan menikah di bulan ramadhan dan menikah dalam keadaan haid tapi dijamin akan menderita pertama harus nunggu malam karena siang saum ramadhan yang keduanya menunggu selesai haid setelah selesai haid masih ramadhan itu masih berisiko yang namanya pengantin baru syahwat sedang besar-besarnya nanti siang hari juga bisa-bisa jebol pertahanan akhirnya batal dan terkena denda saum dua bulan berturut-turut jadi intinya tidak ada larangan baik menikah di bulan ramadhan ataupun dalam keadaan haid bahkan dua-duanya ya haid ya ramadhan boleh dan sah tapi tadi berisiko risikonya apa mereka dua-duanya menderita tidak langsung bisa melakukan hubungan suami istri dan berisiko nanti terkena denda saum dua bulan berturut-turut sabarlah lebih baik syawal saja bebas ya pertama sudah suci dari haid yang kedua sudah bebas tidak sedang saum lagi cuma beberapa hari lagi ramadhan cuma 11-12 hari lagi sabar silahkan lagi hari saya ingin menanyakan gini saat tadi kan kalau kita baca sajuit salah huruf saja itu kan lain arti terus bagaimana bagi kami ada beberapa teman-teman justru tidak memahami masalah sajuit kadang-kadang H di kecil dipakai H besar H besar dipakai H kecil bagaimana maaf Bapak ini kita sedang tidak membahas permasalahan sajuit dan kita akan memberikan kesempatan berdayang lainnya silahkan di 021-823-6543 halo silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa ibu dimana silahkan ibu pertanyaannya ini ini ustaz mau tanya tentang mengetikian sirot kalau seorang anak itu membaca ban azmi lana norona dan selanjutnya apakah kode orang tua itu terikut nanti ustaz maksudnya terikut selamatan di atas sirot ustaz ibu tadi menanyakan tentang sebuah doa yang mendoakan kedua orang tua dan dirinya untuk selamat dari perjalanan sirot apakah ketika kita membaca doa tersebut orang tua kita juga selamat dari perjalanan sirot tersebut silahkan ustaz doa seorang anak untuk orang tuanya ini luar biasa amal soleh yang luar biasa dan kadar kesolehan anak salah satunya dilihat dari seberapa sering dia mendoakan kedua orang tuanya berdasarkan hadith wa waladin solehin ya do'ullah dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya lalu anak ini mendoakan agar kedua orang tuanya itu diselamatkan dari sirot ketika nyebrang atau anak itu memohon agar Allah menyelamatkan dirinya dan orang tuanya apakah ini akan bisa menyelamatkan iya kalau kita mendoakan ampunan rahmat surga mendoakan orang tua agar diselamatkan dari azab kubur azab neraka itu sudah otomatis pasti selamat ketika menyebrang siroto makanya dia masuk ke dalam surga makanya nyaris tak tak ada isi doa dari rasul salam mendoakan orang yang sudah mati agar diselamatkan ketika menyebrang siropo yang adalah ampunan rahmat pembebasan dari azab kubur dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana doa salat janazah terus sampai akhirnya masukkan dia ke dalam surga selamatkan dia dari azab neraka dan azab kubur tidak disebut selamatkan dia ketika nyebrang sirop karena kalau selamat dari neraka otomatis selamat ketika nyebrang siropo kalau masuk surga otomatis dia selamat ketika menyebrang siropo maka cukupkan mendoakan diri kita atau orang tua dengan dua hal yaitu selamatkan dari api neraka masukkan ke dalam surga ini ini sudah include nanti di alam kubur dia selamat dari azab kubur ketika pada waktu hisab yang dihisab dengan hisab yang mudah kemudian ketika dibagi catatannya catatan awal diterima dari sebelah kanannya dan ketika nyebrang syirot otomatis akan selamat maka itu cukup Allah menyatakan faman faman zuhziha an nar wa ud khiral jannah fa qad faza siapa orang yang dijauhkan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka fa qad faza sungguh dia sudah berbahagia sudah sukses cukup maka yang lain-lainnya sudah termasuk ya Allahu alam bisawab ada satu lagi yang saya tadi tangkap tentang tajwid hak kecil dibaca hak besar dan sebaliknya apa boleh apa merubah arti sangat merubah arti ada dua ayat contoh saya beri contoh hak yang satu kecil yang satu besar kalau dibaca terbalik luar biasa perbedaan dari artinya yang pertama umpah surah al-kawthar fasolli lirabbika wanhar atau wanhar yang benar wanhar apa wanhar jangan salah yang benar wanhar wanhar artinya menyembelih fasolli lirabbika sholatlah kamu karena ramu wanhar dan menyembelih dalam surah al-duha Allah menyatakan tanhar apa tanhar tanhar kalau dengan hak besar artinya membentak orang yang meminta jangan kamu bentak kalau dibaca walah tanhar jangan kamu sembelih kalau tadi fasolli lirabbika wanhar dibaca dengan hak besar sholat kamu dan bentak jadi jauh harusnya perintah sholat dan menyembelih kurban ini malah sholat dan menyuruh membentak siapa yang dibentak dalam surat al-duha yang meminta sembelih jangan kamu sembelih harusnya jangan kamu hardik jangan kamu bentak ini antara hak dengan hak perbedaannya amat sangat besar maka jangan salah membaca untuk itu belajarlah tajwid dan makhraj belajar tahsin supaya setiap huruf keluar dari tempat keluarnya huruf dari mulut kita secara benar tidak salah sehingga tidak merubah arti silakan yang terakhir Ari baik istad pertanyaan yang akan kalian bacakan dari pesan singkat di kesempatan sore hari ini telah masuk bismillah izin bertanya ustad ustad apakah semua orang yang beragama islam akan masuk surga walaupun dia akan melalui siksan raka dahulu karena waktu di dunia dia tidak mengerjakan amalan ketatan seperti sholat dan puasa silahkan ustad iya iya benar tidak ada seorang pun muslim yang kekal di neraka selama lama sebesar apapun dosa cuma dia masuk dulu ke neraka tapi pada akhirnya dipastikan masuk surga lalu oleh ahli surga mereka itu disebut dengan sebutan al-jahannamin mantan mantan penghuni jahannam dalam hadis sahih riwayat imam muslim nabi sallallahu menyatakan aku mengetahui orang yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuknya ke dalam surga orang itu sudah gosong semuanya karena sudah terbakar oleh api neraka kemudian dimasukkan ke dalam nahrul hayat sungai kehidupan utuh lagi kembali seperti semula lalu dia dipersilahkan masuk surga dia dapati kapling di surga sudah full sudah penuh dia bilang kepada Allah ya Allah sudah tidak lagi tempat untuk saya di surga sudah full apa kata Allah ridokah kamu apabila aku memberi kamu istana di surga yang berupa semegah megah istana yang pernah ada di dunia kita tidak tahu istana termegah di dunia itu istana siapa gak tahu ya apakah istana raja-raja arab saudi atau surtan hasanah bolkiah kita gak tahu kayak apa belum pernah masuk tapi kubayanglah mewahnya ya enak kemudian kata orang itu jangan perolok-olok saya itu ya Allah gitu ya masa orang seperti dia terakhir masuknya ke dalam surga dapat istana termegah yang ada di dunia Allah menyatakan aku tidak mengolok-olok kamu aku akan berikan dua kalipat tiga kalipat empat sampai mencapai sepuluh kalipat orang itu hasbuk hasbuk cukup cukup aku ridok dengan itu bayangkan sepuluh kalipat lebih mewah daripada istana termegah di dunia diberikan kepada orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga paling akhir masuk keluarnya dia dari api neraka itu orang yang paling besar dosanya di kalangan kaum muslim jadi tidak ada seorang pun muslim sebesar apapun dosanya yang kekal dalam neraka tidak ada yang kekal itu hanya orang-orang yang di luar Islam mereka kekal selama lama karena mereka bukan menyembah kepada Allah ada pun penyembah Allah walau sekali dua kali mereka digodok dalam neraka sampai dosanya habis oleh azabnya lalu baru diangkat dan dimasukkan ke dalam surga keterangan itu ya betul ada di dalam hadis-hadis yang sahih yang terlalu diriwayatkan oleh imam muslim dalam kitab sahih muslim cukup ya sampai di sini kita persiapan berbuka insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang subhanakallahum bihamlik syadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaikum alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khairan wabarakatuh terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu diselah-selah kesibukan ustaz dalam berda'wah dan menyampaikan ilmu kembali bersama kami di kesempatan sore hari ini dan semoga apa yang beliau sampaikan faedahnya bisa kita ambil dan kita amalkan dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pemberhati roja dimanapun anda berada terima kasih atas kebersamaannya senang sekali di kesempatan sore hari ini kami dapat menghadirkan program yang beranfaat ini kami yang berduas mohon pamit undur diri subhanakallahum amihamdika ashiru ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati